Oke, berikut ini kita akan melakukan setting atau pengenalan beberapa modul yang belum sempat kita bahas ya Salah satunya adalah di sini, di penyesuaian stok Jadi, untuk penyesuaian stok, kalau kita lihat, ini ada ya Nah, penyesuaian stok yang sudah terdaftar di sini, asalnya dari mana? Yaitu, dari proses transfer barang dari database accurate ke database range Jadi, kalau kita perhatikan, ini adalah nomor item transfernya Oke, kita langsung saja buka di database accurate Nah, jadi kalau di database accurate, kita bisa lihat dari sini ya List, di inventory, dan item transfer Nah, jadi kalau kita lihat item transfer, nomor-nomornya ini ada dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 Nah, begitu juga di sini ya Jadi, nomornya ini nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 Nah, jadi kalau kita cocokkan, ya sama ya, misalnya yang nomor 5 ini Nah, nomor 5 ini, kalau kita cocokkan ke yang ini, yang di sini, sama ya Jadi, nomor 5 yang di Rene, kita cocokkan di nomor 5-nya accurate untuk item transfer Maka, hasilnya adalah sama Mulai dari ampel sebesi sampai genteng keramik badan dengan kuantitinya 50 sampai dengan 250 Ya, begitu juga dengan database Rene Untuk penyesuaian stok Jadi, saya tidak anjurkan Anda melakukan penyesuaian stok dari Rene Sebaiknya melakukan penyesuaian stok di accurate Agar Anda dapat memilih akun-akun untuk melakukan penyesuaian stok Sedangkan kalau di Rene, kita membuat penyesuaian stok Di sini tidak bisa memilih akunnya Nah, di mana akunnya sudah otomatis akan mengarah ke sini, ya Kalau kita buka di setting Nah, di persediaannya Nah, di sini ada akun penyesuaian stok Pasti akan dialokasi ke akun ini Sedangkan mungkin kebutuhan penyesuaian stok itu berbeda, ya Nah, oleh karena itu, lakukan penyesuaian stok di accurate Oke, jadi misalnya ada item-item yang ingin Anda sesuaikan Di database Rene ini, misalnya di sini, ya Kita cari dulu item salah satunya Misalnya, genteng keramik badannya Kita ambil 10 piece untuk kita sesuaikan di database accurate Jadi, caranya adalah Anda masuk di database accurate Setelah itu, Anda lakukan inventory dan penyesuaian stoknya Nah, inventory adjustment Misalnya, untuk advertising sales expense, ya Nah, setelah itu, kita langsung klik di sini, ya Genteng keramik badan Nah, di sini 591 Kita input sisanya adalah 581 581 Dan warehouse-nya kita pilih di gudang toko, ya Nah, begitu caranya Jadi, otomatis akan mengurangi 10 pieces Genteng keramik badan di gudang toko Dan masuknya sebagai advertising sales expense Nah, jadi, sebelum kita simpan Coba kita lihat dari list item Kita lihat di genteng keramik badan Genteng keramik badan, ya Nah, jadi, kalau kita klik kanan Klik kanan dan kita lihat di warehouse Nah, perhatikan baik-baik Bahwa di sini, di material ada 395 Di toko ada 196 Nah, sekarang kita lakukan simpannya Untuk penyesuaian Jadi, anggap saja pada tanggal 7 Ternyata ada terjadi pengambilan 10 pieces Genteng keramik badan untuk keperluan advertising Jadi, kita preview saja Untuk kita simpan transaksi ini Nah, di sini kalau kita lihat jurnalnya Advertising sales expense dan inventory Material bangunan dan furniture Di kredit Jadi, kalau kita klik di refresh Ya, tinggal 581 Jadi, kalau kita klik lagi di warehouse Nah, sekarang Sudah berubah, ya Di kuantiti toko Sedangkan materialnya tetap Nah, selanjutnya Apa yang terjadi di database range Apakah di database range Item genteng keramik badan Akan berkurang menjadi 186 atau tidak Nah, sekarang kita lihat, ya Nah, ini masih 196 Bagaimana kalau kita perbaharui Ya, belum, ya Nah, kita perbaharui lagi Ternyata Nah, sekarang sudah berkurang, ya Menjadi 186 Oke, sekarang kalau kita lihat lagi di penyesuaian stock Kita klik di penyesuaian stock Nah, maka kita bisa lihat, ya Di sini ada nomor 7, ya Di tanggal 7 Januari Dimana terjadi pengurangan genteng keramik badan Sebesar 10 piece Nah, begitu, ya Jadi, kalau lakukan penyesuaian stock Sebaiknya lakukan di Ecurate Dengan satu syarat Di sininya harus dicentang, ya Di Ecurate 4 Di setting Nah, perhatikan di Modul, ya Penyesuaian stocknya ada Klik import Jadi, dapat mengimpor dari Ecurate penyesuaian stock yang dilakukan Selanjutnya Kalau kita lihat di sini, ya Di produksi lagi Nah, produksi Kalau kita buat Nah, kita perhatikan, ya Hampir sama dengan Cara kita membuat Job costing Jadi, produksi ini maksudnya Bagaimana untuk menghasilkan Barang yang baru Yang bisa dilakukan di Rene Tapi, sebaiknya Jangan dilakukan di sini, ya Kita lakukan Proses produksi yang ini, ya Produksi harian Ya, seperti Berikut ini Nah, produksi harian Kita jangan lakukan di Rene Tapi, kita lakukan di Database Ecurate Yaitu Dengan Melalui Ini Job costing, ya Nah, jadi Jangan dilakukan di Rene Karena Database Rene Sebenarnya sudah sinkron Dengan Database Ecurate Oleh karena itu Lakukan Proses produksinya Di Ecurate Nah, selanjutnya Kita lihat di Komisi, ya Jadi, kita bisa lihat Di komisi Nah, daftar komisi Nah, kita bisa tentukan Komisi apa saja Yang akan kita Berikan kepada Sales Tapi, di sini Kita sebelumnya Sudah menjelaskan Bagaimana Melakukan perhitungan Komisi Melalui Ecurate Di mana sebelumnya Kita sudah pernah Lakukan di sini, ya List Others Dan komisi Dan komisi Rens, ya Nah, di komisi Rens, sudah pernah Kita Lakukan setting Komisinya Begitu pula Dengan Item, ya Jadi, di List Item Kita bisa Melakukan Perhitungan Komisi Untuk Salesman Tapi, berdasarkan Pengalaman saya Untuk Perhitungan komisi Kita tidak bisa Bergantung sepenuhnya Dengan hanya Setting di Ecurate Karena komisi Itu perhitungannya Kompleks, ya Bisa saja Dihitung dari Kunjungan sales Kehadiran sales Dan lain-lain Itu juga Mempengaruhi Komisinya Jadi, jarang sekali Ada perusahaan Yang melakukan Perhitungan komisi Sepenuhnya Dengan menggunakan Setting di Ecurate Ini Jadi, kalau kita Lihat report Sales commissionnya Kita bisa lihat Dari sini, ya Report Index to report Dan Di Sales report Nah, jadi kita bisa Lihat di sales report Nah, coba kita Perhatikan di Sales invoice Commission per invoice Nah, jadi kalau kita Lihat di sini Dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 31 Januari Kalau kita klik Nah, di sini kita bisa Lihat, ya Nah, untuk Charles Evelyn Dan juga George Di sini ada Amountnya COGS amount Ghost profit Dan Ini adalah Perhitungan komisi Jadi, dengan adanya Perhitungan komisi Seperti ini Ecurate tidak akan Melakukan Perhitungan Jurnal komisi Secara otomatis Jadi, kalau kita Lihat di sini Di list Chart of Akun Kita bisa Lihat di Expense Nah, di Expense ini Kita lihat di bagian Sales expense Sales commission expense Masih 0 Jadi, untuk jurnalnya Tidak akan dilakukan Oleh Ecurate Tapi, Ecurate akan Melakukan Perhitungannya Saja Jadi, untuk jurnalnya Kita yang Lakukan Jadi, seandainya Saya ingin Memberikan komisi Sebesar ini Kepada George Via transfer BCA Jadi, saya harus Input seperti berikut ini Jadi, cash bank Kemudian, payment Kemudian, misalnya Saya ambil dari BCA rupiah Dan, pada tanggal 31 Atau tanggal 30 Akhir bulan Saya lakukan Transfer kepada George Jadi, untuk memonya Bisa saya input Transfer sales commission Kepada George Bulan Januari Dan, pay-nya adalah George Nah, di Account number-nya Saya bisa input Dengan sales Commission expense Ya Sebesar Perhitungan Ecurate tadi Yaitu 958 890 Jadi, di sini Saya isi 958 890 Memonya Bisa saya Samakan juga Nah, seperti itu Jadi, untuk Journal commission Harus kita lakukan Secara manual Ya Sekaligus Dengan pengeluaran Dari BCA Dan pembayaran Kepada sales-nya Jadi, seperti ini Jadi, kita bisa klik Di Preview Dan, bisa kita lihat Di jurnalnya Dengan demikian Apabila Kalau kita melakukan Refresh Di Sini ya Di chart of account Nah, sekarang Oh, ya Ini karena tanggal 7 Coba saya ubah Menjadi tanggal 31 Saya klik di Change Date and Time Dan, di sini Saya buat di tanggal 31 Januari Saya refresh lagi Nah, sekarang sudah muncul ya Sales commission expense 958 890 Seperti perhitungan Berikut ini Jadi, sekali lagi Untuk melakukan jurnal Komisi sales-nya Harus dilakukan secara manual Dan, accurate Hanya menyajikan Proses perhitungannya Saja Jadi, apabila Kita ingin mengetahui 958 890 ini Berasal dari mana Kita bisa klik Dua kali lagi ya Jadi, perhitungannya Adalah sebagai berikut ya Jadi, Anda bisa Hitung di sini Dan, Anda bisa Lihat di sini Sudah tepat Atau belum Ya, pasti sesuai Dengan setting-nya ya Setting di Komisi sales Dan, item-nya juga Oke, sudah jelas ya Nah, selanjutnya Kita bisa lihat Di sini ya Di preferensi Dan, di layar tambahan Nah, kita Lihat layar tambahan Nah, sulit juga ya Saya untuk membuat Videonya di sini Jadi, Anda bisa Membacanya Tentang layar tambahan Di Di sini Jadi, Anda klik di Moboy.com Setelah itu Anda Klik search Tentang layar tambahan Nah, di sini Ada beberapa Materi tentang Layar tambahan Yaitu Cara memunculkan Setting layar tambahan Yang baik dan benar Nah, bagaimana Cara memunculkan Setting layar tambahan Yang baik dan benar Anda bisa baca ya Sangat jelas ya Di sini Kemudian Nah, ini tentang Layar tambahan Bagaimana Anda Melakukannya di Ini Windows XP Dan Mengapa Tempilan strip Layar tambahan Di Rene 2 Bisa offline Nah, kenapa ya Bisa offline Seperti ini Nah, Anda bisa baca Sangat mudah Jadi, tanpa video pun Anda pasti mengerti Nah, kemudian Tampilan video dalam layar tambahan Tidak bisa diambil dari file Yang disimpan di komputer Mengapa Nah, di sini ada Penjelasannya Jadi, Anda Bisa baca di website saya Mauboy.com Oke, berikutnya Tentang ganti pin Nah, jadi Sementara ini Kita menggunakan Pin 123456 Jadi, untuk Keamanannya Sebaiknya 123456 Yang merupakan Pin Administrator Harus dipegang oleh Orang yang paling Bertanggung jawab Nah, oleh karena itu Untuk pin 123456 Bisa kita ganti ya Misalnya Kita ganti Kita ganti Tidak boleh sama dengan Pin yang dimiliki oleh Orang lainnya Misalnya Saya ganti 654321 654321 Maaf Ini pin lama ya Maaf Pin lama 123456 Kita masukkan pin baru 654321 Konfirmasi lagi 654321 Sekarang kita oke Nah, tidak bisa disimpan Karena apa? Karena sudah ada Yang punya pin tersebut Jadi, Anda harus ganti Dengan pin Yang lainnya Jadi Misalnya 1234567 Jadi ingat 1234567 Nah, pin pun Tidak terbatas Pada angka Bisa kombinasi Antara huruf Dan angka Juga bisa disini Nah, apabila selesai Kita klik oke Sehingga Default pin yang Supervisor Maaf Yang administrator tersebut Sudah Diubah Jadi, tidak bisa Dibongkar lagi Oleh pengguna Yang lainnya Jadi, mulai sekarang Kita akan gunakan Pin yang paling tinggi Disini adalah 1234567 Kita oke saja Pin telah berhasil Dirubah Oleh karena itu Apabila Saya lock out Dan saya Masuk lagi Dengan 123456 Maka Tidak bisa ya Jadi, harus 1234567 Nah, begitu juga Nah, begitu juga Dengan pin Kasir Dan admin Lainnya Usahakan Jangan saling Mengetahui Jadi, masing-masing Bertanggung jawab Terhadap Pinnya Agar tidak Disalahgunakan Selanjutnya Kalau kita lihat Di set harga Ya, disini Nah Sudah ada Beberapa Setting set harga Atau form yang di input Nah, jadi Untuk set harga Secara otomatis Rene akan melakukan Import dari Accurate ya Jadi, kalau kita lihat Di Database Accurate Di Kita lihat Dari list Di Inventory dan Selling Price Adjustment Jadi, kalau kita lihat Disini ada Dua kali kita Melakukan Selling Price Adjustment Sedangkan Kalau kita lihat Di Database Rene Ada empat kali Kenapa? Nah, kita perhatikan Kalau misalnya Yang 001 ya Nah, kita lakukan Setting untuk Price 1 dengan Price 2 Nah, ternyata Oh, dimana Price 1 ini Untuk Yang levelnya Non-member Price 2 level Member Sedangkan Kalau di Accurate Dilakukan Dua kali Dimana Yang pertama Untuk level Regular dulu ya Dan Yang berikutnya Dilakukan Untuk level Member Sehingga Displit Menjadi Dua Jadi, seperti itu ya Nah, bukan Seperti di Accurate Jadi, bisa dilakukan Sekaligus Tidak bisa Nah, dengan demikian Harus Displit Kalau di Database Rene Jadi, Form ini Adalah Merupakan Hasil Import Database Rene Dari Database Accurate Terima kasih